Mesin gol Bayangkara FC yang wajib diwaspadai Arema, tak ada Raja Nainggolan. Bayangkara FC tercatat sebagai tim paling miskin soal produktivitas gol di Liga 1 2023-2024. Namun, bukan berarti tak ada mesin gol Bayangkara FC yang wajib diwaspadai Arema, meski tak ada nama sang mega bintang, Raja Nainggolan. Hingga pekan ke-27, Bayangkara hanya bisa melesakkan 24 gol ke gawang lawan, gol-gol itu merupakan kontribusi dari setidaknya 7 pemain. Pada bursa transfer pemain paru musim, tim berjuluk The Guardian ini mendatangkan sejumlah pemain untuk memperkuat skuadnya. Salah satunya bomber Madura United, Junior Breno yang kini berada dalam daftar top skor sementara. Sejatinya, bukan cuma penyerang asal Brazil itu saja yang dapat membahayakan gawang Arema nantinya. Lantas, siapa saja mesin gol yang harus dijinakkan Arema itu? 1. Junior Breno Junior Breno mengisi salah satu slot pencetak gol terbanyak Liga 1 2023-2024 dengan 14 gol yang dibuatnya. Namun, 9 gol diantaranya dilesakkannya saat masih berseragam Madura United di putaran pertama. Sementara, bersama Bayangkara, 5 gol dan 2 asis sudah disumbangkannya. Matthias Mier merupakan mesin gol Bayangkara dari lini tengah, keberadaannya bersama Bayangkara sudah menghasilkan 6 gol musim ini, tak sesubur musim lalu dengan 10 golnya. Meski demikian, gelandang asal Uruguay itu turut menyumbangkan 7 asis untuk gol rekan-rekannya musim ini. 3. Sani Rizky Fauzi Sani Rizky Fauzi menjadi pemain lokal Bayangkara paling moncar sejauh ini, total 5 gol telah dibuat pemain sayap asal Sukabumi tersebut bersama Bayangkara, ditambah dengan 2 asisnya. 4. Arema tanpa Julian Guevara, ini penggantinya versi Aremania Arema tanpa Julian Guevara saat menjamu Bayangkara FC di pekan 28 Liga 1 2023-2024, ada pemain yang paling banyak disarankan Aremania sebagai penggantinya. Di posisi stopper, Arema masih punya beberapa nama, dari pemain lokal hingga asing. Bagas Adi hampir dipastikan bakal mengisi satu slot back tengah, mengingat posisinya tak tergantikan sejak Widodo Cahyono Putro ditunjuk sebagai pelatih Arema. Tersisa 2 nama back tengah dalam situasi ini, ada back lokal, Shaeful Anwar, yang merupakan pemain andalan Widodo semasa melatih Persita Tangrang, dan Charles Rafael yang sebelumnya adalah stopper inti sebelum tersisi kebah saat Widodo datang. Aremania banyak mengusulkan Rafael untuk menggantikan posisi Guevara, dibandingkan Shaeful Anwar. Terima kasih telah menonton!